Selamat ya teman-teman, sudah mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, teman-teman akan mendapatkan informasi penting soal pembuatan pupuk ya teman-teman. Dengan menggunakan dua bahan saja, teman-teman mendapatkan pupuk asam amino. Teman-teman semua, pupuk asam amino ini terbuat dari micin dan telur ya teman-teman. Dan usahakan telurnya telur bebek atau telur ayam kampung. Terima kasih kalian yang sudah klik video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tekan juga tanda loncengnya. Sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada, Setelah beberapa waktu lalu, admin share ke teman-teman semua cara membuat pupuk diantaranya PSB, Jakaba, dan beberapa pupuk yang lain. Jakaba dan PSB juga termasuk pupuk asam amino ya teman-teman. Kita bisa spraykan atau kocorkan air Jakaba, dan air Jakaba termasuk asam amino. Namun proses pembuatan pupuk tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama ya teman-teman. Bahkan pembuatan POC yang bersumber bahan organiknya dari asam amino seperti ikan dan keong. Itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan ya teman-teman. Untuk waktu fermentasinya. Karena memang semakin lama proses fermentasi, kualitas pupuk akan semakin lebih baik. Ada juga yang satu minggu ya teman-teman, yaitu versi KNF ya atau Korean Natural Farming. Bahan-bahan asam amino yang sering direkomendasikan. Di antaranya telur, ikan punggung hijau, dan keong, bahkan bekicot. Telur tidak hanya telur ayam saja ya teman-teman. Telur keong pun bisa digunakan sebagai sumber asam amino. Asam amino juga ada dari tumbuhan atau asam amino nabati ya teman-teman. Yaitu yang bahan organiknya berasal dari kedelai atau biji kacang-kacangan yang mengandung protein nabati ya teman-teman. Atau daun kelor ya teman-teman. Asam amino merupakan sumber unsur makro NPK ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan pupuk yang admin share ini, berarti teman-teman sudah mendapatkan pengganti NPK ya teman-teman. Asam amino akan membentuk klorofil ya teman-teman. Atau jat hijau daun. Protein yang terdapat pada asam amino juga akan membentuk kekebalan tubuh pada tumbuhan ya teman-teman. Apabila fotosintesis meningkat, metabolisme juga ikut meningkat ya teman-teman. Sehingga tanaman lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik bagi tanaman. Sangat baik juga untuk pengaplikasian ya baik di persemayan atau bahkan setelah tanam ya. 7 hari atau 4 hari setelah tanam, teman-teman bisa spray-kan atau kocorkan pada tanaman. Asam amino juga merupakan senyawa yang membentuk beberapa hormon JATPT ya teman-teman. Atau jat pengatur tumbuh ya. Tampak nyata ya setelah dispray asam amino, tunas bermunculan dan warna daun berwarna hijau muda ya teman-teman. Inilah bedanya yang menggunakan pupuk asam amino. Asam amino juga berperan menetelakan pH tanah ya teman-teman. Karena pengaplikasian asam amino menambah energi pada mikroba yang berkoloni di sekitar tanaman. Sehingga mikroba lebih giat, lebih aktif, bekerja dan tentunya lebih optimal dalam mengurai bahan organik di dalam tanah ya teman-teman. Dalam video kali ini, admin share kepada teman-teman semua cara membuat pupuk asam amino super cepat ya teman-teman dengan telur dan micin. Telur sebagai sumber protein untuk tanaman dan mikroba juga MSG yang merupakan nutrisi untuk tanaman juga sumber energi bagi mikroba. Sebaiknya gunakan telur ayam kampung atau telur bebek ya teman-teman. Hindari penggunaan telur ayam broiler karena hasilnya juga kurang maksimal. Oke teman-teman, langkah pertama kita pecahkan telur ya. Usahakan telur bebek ya teman-teman, jangan telur broiler ya. Kita masukkan micinnya. Ya, satu sendok saja teman-teman. Untuk satu tanki ya, tanki-nya sekitar 16 liter ya teman-teman. Kita kasih air sedikit ya. Kita masukkan ke dalam botol. Kenapa harus dimasukkan dulu ke dalam botol? Karena supaya micin dan telurnya homogen ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam botol. Ya, seperti ini teman-teman. Sampai telurnya benar-benar tercampur dan berbusa ya. Kita masukkan. Sampai telurnya benar-benar tercampur dan berbusa ya teman-teman. Bekas herbicida harus benar-benar steril ya. Kita harus gunakan tanki yang spesial untuk organik ya teman-teman. Kita tambahkan air. Terima kasih. ... ... selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita akan spray persumayan cabai admin disini kita harus menyeprainya waktu tanaman kita berfotositesis ya teman-teman bisa pagi hari sekitar jam 9 pagi atau sore hari sekitar jam 3 jam 4 sampai jam 5 sore ya oke teman-teman kita akan melakukan penyepraian usahakan menyeprai tanaman itu di bawah daun ya teman-teman supaya tepat karena mulut daun itu ada di bawah daun ya teman-teman kita spray sekarang selamat menikmati 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 Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya teman-teman Disini admin bukan menggurui ya teman-teman Admin hanya share beberapa waktu lalu Merawat tanaman cabai Dan mohon maaf kepada para master Para suhu Para bolo-bolo cabai Dimanapun Bapak tadi Semua berada Mohon maaf ya Ini masih kelas Pak Ut Dan masih dalam tahap pembelajaran Juga dalam tahap perkembangan Dalam pengembangan channel youtube ini ya teman-teman Untuk teman-teman yang belum like silahkan like Yang belum subscribe silahkan subscribe Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat Dan video ini benar Maka silahkan teman-teman share Oke teman-teman Isi ya kolom komentarnya di bawah Untuk kita diskusikan Atau Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Boleh inbox di Maman ADJ facebook ya teman-teman Sampai jumpa di video ini ya teman-teman Sampai jumpa di video ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton!